Intro Bupati Toraja Utara Kalati Kupa Imbunan yang diwakili Sekretaris Daerah Toraja Utara Rederoni didampingi Kepala Dinas Kominfo Yaakob Pong Sendana menyerahkan bantuan langsung tunai dari dana desa di Tiga Lembang sekaligus. Sekdator Raja Utara Rederoni mengatakan BLT diberikan ke warga yang terdampak COVID-19 di Tiga Lembang dengan cara tetap mengikuti protokol kesehatan yaitu menjaga jarak dan menggunakan masker. Di tengah pandemi penyebaran virus corona atau COVID-19 banyak masyarakat yang terdampak dan pembagian BLT sesuai pendataan dan tidak ada yang dobel kata Rederoni seusai menyeluruhkan BLT. Rederoni berharap bantuan langsung tunai yang diambil dari dana desa senilai Rp600.000 yang diterima warga tersebut agar dipergunakan dengan baik apalagi di tengah pandemi corona saat ini. Sekda juga mengajak warga agar memanfaatkan pekarangan untuk menanam sayur-sayuran agar ketahanan pangan di Teraja Utara di tengah pandemi corona tetap bisa terjaga. Menghadiri penyerahan BLT di tiga lembang Lembang Deneng Pak Kadis Komimpo, Ampang Batu, Lembang Benteng Batu itu kecematan Rindingan loh. Dan yang terakhir ini Lembang Benteng Memuluh. Semua berjalan lancar dan tidak ada keluarga yang mendapatkan dobel. Juga telah disalurkan dengan menggunakan protokol kesehatan yaitu hanya terbatas yang datang di kantor lembang. Selebihnya itu kepala lingkungan di bawah koordinasi kepala lembangnya langsung mengantar dari rumah ke rumah supaya ada tanda tangan bukti. Kemudian itu disaksikan oleh Koramil dan Kapolsek atau utusan masing-masing. Harapan kita ialah uang itu sungguh-sungguh digunakan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Karena ini kesulitan kita dalam pandemi ini begitu berat sehingga uang itu kalau boleh disimpan atau digunakan untuk yang produktif. Yang paling cepat itu misalnya kultikultura, sayur-sayuran, sawi, kangkung, lombok. Dan juga perikanan atau ternak, pakan ternak. Nah itu semua berguna untuk produktifitasnya. Jadi kita di rumah tidak bergerasi dan tidak berbuat. Kita harus produktif. Ya kira-kira gitu lah.